Oke, di video kali ini saya akan membuat sebuah tempat pakan untuk anak ayam umbaran yang bisa kita bawa-bawa kemana-mana. Di video sebelumnya juga saya pernah membuat tempat pakan untuk ayam dewasa yang ada tempat minumnya juga bisa kita bawa, kita letakkan di luar ataupun di dalam kandang. Sekarang akan saya buat untuk anakan ayam, anakan ayam yang baru menetas dari usia 0 sampai sekitar 1 minggu, 2 minggu. Oke, di sini hanya menggunakan bahan kayu, langsung saja kita ke pembuatannya, let's go. Oke, sekarang kita siapkan kayunya, di sini saya menggunakan kayu tripek yang sudah bekas, yang sudah tidak terpakai, kita bentuk terlebih dahulu. Sekarang kita siapkan alatnya untuk pemasangannya, di sini kita siapkan palu, pakunya ukuran sedang, seperti ini, beberapa paku dan juga kayunya ini. Ini kayunya sudah saya bentuk, saya ukur, di sini ukuran panjangnya adalah 21,5 cm x 3 cm. Nah, seperti ini, 3 cm lebih dikit. Kita butuhkan 2 kayu yang ukuran panjang. Setelah itu, kayu ukuran kotak seperti ini, kita ukur, ukurannya 7 x 11 cm. Kita butuhkan 2 juga. Setelah itu, kayu yang besar seperti ini, kita ukur. Ini ukurannya 21,5 cm x 8 cm. Kita butuhkan 2 juga. Sekarang tinggal kita ke pemasangannya. Oke, dari pemasangannya pertama kali ini, kita gabungkan kayu yang besarnya ini. Kayu besar ini kita pasang dengan kayu yang panjang. Kayu panjangnya ini kita pasang di sampingnya, seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini kita pasang di sampingnya. Di sini kita gunakan kayunya 2. Nah, seperti ini. Ini bolak-balik sama saja ya. Kita pasang kayu ini. Ini dia kita gunakan. Paku triplex saja. Paku triplex yang tidak terlalu panjang ya. Ini kita pasang di sampingnya. Kita paku. Oke, sekarang sudut satunya lagi. Kita pasang, kita luruskan ya. Nah, kita pasang di sudut yang satunya. Oke, sudah terpasang. Sekarang bagian tengahnya juga kita pasang. Oke, sekarang kita pasang yang satunya lagi. Seperti yang tadi ya. Ini dia. Dari tengah terlebih dahulu. Agar lurus sekarang satunya yang bagian sudut. Sudut satunya lagi. Oke. Usahkan lurus ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, sekarang kita pasang. Bagian sampingnya lagi. Kira-kira seperti ini. Ini bolak-balik sama saja ya. Kita pasang di sini. Kira-kira seperti ini. Bolak-balik sama saja. Oke. Kita paku dengan paku triplex. Di tengah. Kita paku. Nah, seperti ini. Nah, sekarang bagian sampingnya. Kita paku. Dengan paku triplex. Nah, sekarang sampingnya lagi. Nah, ini dia. Kita ketuk. Oke, jadi seperti ini. Sekarang bagian satunya lagi. Ini ada pasirnya. Oke, kita pasang bolak-balik sama saja. Kira-kira seperti ini. Kita pasang lagi paku triplex-nya. Di bagian tengah. Kita ketuk dengan palu. Seperti ini. Bagian sampingnya. Nah, usahakan lurus ya. Sekarang bagian sampingnya. Nah, ini fungsinya untuk penutup agar ayamnya tidak naik. Sekarang ini kayu yang lebaran kita pasang di tengahnya. Untuk pegangan. Nah, seperti ini. Untuk pegangan atau pembatas agar ayamnya tidak naik. Kira-kira seperti ini. Kita pasang di bagian tengahnya ya. Jadi, dia di sini nanti ada dua tempat pakan. Kanan dan kiri. Seperti ini kita paku. Kita paku dengan paku yang ukuran besar ya. Seperti ini. Agar dia kuat saat kita pegang nanti. Karena ini bagian pegangannya. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, kita paskan di bagian tengah. Nah, seperti ini. Kanan kirinya pas ya. Kita pasang lagi dengan paku yang besar. Karena ini bagian di pegangannya. Oke. Nah, jika sudah seperti ini. Sekarang kita gunakan paku triplex. Kita paku di bagian bawah. Kira-kira tiga paku kita pasang. Seperti ini kita pasang paku triplex-nya. Nah, setelah itu bagian tengah. Paku triplex juga. Nih, kanan-kiri kita pasang paku triplex. Dan tengahnya. Seperti ini. Kita pasang lagi. Bagian tengah. Agar lebih kuat. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, di sini ada pegangannya ini. Ini sebagai pegangan juga sebagai pembatas. Agar ayamnya tidak naik ke atas. Sekarang kita rapikan nih. Agar tidak ada sudut. Kita gergaji terlebih dahulu. Agar tidak lancip. Kita gergaji kira-kira seperti ini. Ini dia. Sudah dipasang. Sudah dipasang. Setelah itu sudah digergaji. Jadi dia seperti ini ya. Ini untuk pegangannya. Jadi fungsinya ini. Kita buat kanan-kiri. Agar ayamnya tidak naik. Tidak naik. Biasanya di atas. Dan mengotori makanannya. Kalau seperti ini. Jadi anak ayamnya tidak mengotori makanannya. Kalau anak ayam kan biasanya dia naik ke tempat pakannya. Dan makanannya itu jadi kotor. Jadi dia seperti ini. Makanannya tidak akan kotor. Karena tidak bisa dinaiki oleh ayam. Dan yang tinggi ini untuk pegangan. Ayamnya tidak akan naik. Oke, langsung saja kita ke kandang. Kita kasih. Ini dia. Di sini kita siapkan terlebih dahulu tempat pakannya. Dan juga makanannya. Di sini saya menggunakan pur. Pur halus ataupun pur kasar. Biasanya kalau masih kecil purnya pur yang masih halus. Ini dia tempat pakannya kita taruh di lapangan. Ini ayamnya di pagi hari sekalian kita jemur ya. Kalau anak ayam seperti ini kita taruh di matahari. Kalau pagi. Kanannya kanan-kiri nih. Kita berikan. Kita ratakan. Nah, seperti ini. Ini di tempat panas ya. Kita jemur ayamnya di pagi hari. Tambahkan lagi kira-kira sedikit lah. Karena ini ayamnya banyak ya. Oke, jadi seperti inilah cara untuk pembuatan tempat pakan dari kayu untuk anak ayam usia 0 sampai 1-2 minggu. Menggunakan kayu bekas. Di video sebelumnya, saya juga membuat tempat pakan. Juga ada tempat minumnya untuk ayam dewasa. Bisa untuk di umbaran kandang ataupun di dalam kandang. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.